Intro Mendengar dan menyapa rakyat dengan penuh kehangatan akan semakin menegaskan kelembutan kekuasaan saat ini Memuja-muja kekuasaan atau membenci setengah mati kekuasaan itu sama-sama berbahaya Kita jangan tenggelam dalam itu semua Kritikan dan perbedaan harus dipandang sebagai berkah Semua hari sangat penting Pandailah kita semua memilah untuk hal-hal yang baik Masing-masing kita adalah pemberi informasi Dari Kompleks Rumah Berita Sultraline Inilah kabar hari ini Halo kerabat Video kali ini Sultraline menginformasikan pada Anda tentang Guna membantu penanganan dini penyebaran virus corona di wilayah Sulawesi Tenggara Kodim 1417 Kendari menargetkan program vaksinasi kepada masyarakat sebanyak 12.000 jiwa Program vaksinasi gencar dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya dini mencegah penyebaran virus corona di tengah masyarakat Untuk membantu berjalannya program tersebut Prajurit TNI diterjunkan untuk mengajak masyarakat mengikuti vaksinasi Bahkan TNI menyediakan sejumlah lokasi bagi warga yang akan menjalani vaksinasi Dalam mewujudkan sejuta vaksin Kodim Kendari menargetkan sebanyak 12.000 warga untuk menjalani vaksinasi Dan telah melakukan sejumlah upaya vaksinasi di wilayah Pelosok hingga pesisir Kerabat Sulteraline, subscribe channel ini, jangan lupa nyalakan loncengnya, like dan komen, saksikan terus video-video terbaru tiap harinya untuk Anda Komandan Kodim 1417 Kendari, Kolonel Kavareli Agus Waluye mengatakan Dari target tersebut, sebanyak sekitar 2.000 warga telah menjalani vaksinasi di sejumlah titik yang disiapkan oleh Kodim Kendari Kolonel Agus meminta agar warga dapat menjalani vaksinasi untuk melindungi diri dan keluarga Sebab vaksin bertujuan untuk memberi kekebalan tubuh agar dapat terhindar dari virus COVID-19 Alhamdulillah, khususnya di wilayah kami Masyarakat pada tanggal 26 sampai tanggal 29 Jumat kemarin Yang harusnya TNI memang ada khususnya Kodim 1417 Kendari ini Ada target sebanyak 12.610 sasaran Kita harapkan bahwasannya sebelum bulan keempat ataupun bulan Oktober nantinya Kita sudah bisa menargetkan untuk sasaran untuk tercapai Kalau kami buat gadwal dalam pelaksanaan kegiatan tiap hari Tim vaksin yang bekerjasama dengan pihak TNI Kesehatan Rumah Sakit Ismoyo Ini sudah kami bentuk tim ataupun tim vaksinator yang mobil di lapangan Dan diberharap masyarakat dapat melakukan vaksinasi dan tidak mempercayai informasi bohong bahaya vaksinasi Sebab sebelum vaksin, warga yang dianggap tidak memenuhi syarat Tidak akan menjalani vaksinasi untuk menghindari dampak buruk dari vaksinasi Bagi warga yang dengan sukarela bersediri vaksin Dapat ke Rumah Sakit Angkatan Darat Dokter Ismoyo Korem Halu Oleo Kendari Atau dapat memasukkan data ke Babinsa terdekat di lokasi tempat tinggal Dari Kompleks Blok MND, Kontributor Sultraline mengembarkan untuk Anda Bersambungan 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 Bersambungan